Semakin tua, semakin aku menyadari bahwa dalam hubungan keluarga ataupun kerabat, teman, sahabat, tidak perlu ada perselisihan atau pertengkaran. Semakin tua, semakin menyadari bahwa kebersamaan itu lebih penting dari yang lain, bersama keluarga, keluarga inti, saudara kandung, keluarga jauh. Karena di umur yang sudah tua, kita ingin tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Kita menghilangkan semua perbedaan-perbedaan dalam keluarga, juga dalam pergaulan, teman, dan sahabat. Dan semakin tua, semakin aku juga menyadari bahwa hidup ini akan sendiri. Untuk itu, sekarang kita harus belajar untuk menerima situasi, kondisi. Anak-anak akan mempunyai kehidupannya masing-masing, dan kita, sepasang suami istri, akan tinggal berdua saja. Jika ada anak-anak yang mendampingi kita, itu adalah bonus di masa tua kita. Tapi jika tidak, kita sebagai orang tua tidak boleh egois. Karena anak-anak juga mempunyai kehidupan mereka sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan, semoga anak-anak kita selalu sehat, bahagia. Untuk itu, tetaplah belajar menerima keadaan yang akan terjadi pada masa tua kita dengan ikhlas.